Antusiasme yang tinggi para penggemar mancing udang yang berpartisipasi dalam festival pancing udang yang digelar oleh komunitas pemburu si jepit biru membuat event ini memiliki prospek bagus yang dapat dijadikan potensi wisata. Untuk kali kedua, festival pancing ini dilaksanakan di Pelabuhan Parit 21 Tembilahan pada Kamis 10 Mei 2018 yang dibuka langsung oleh penjabat sementara Bupati Indragiri Hilir dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kebupaten Indragiri Hilir R.M. Sudinoto. Sudinoto menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada komunitas ini karena susunan organisasi dari komunitas ini legal dan profesional dan ia berharap dengan adanya festival ini dapat bekerjasama dengan masyarakat untuk dapat mencintai lingkungan seperti mengetahui cara menangkap ikan dengan baik dan benar. Ini ibu akan ya saya apresiasi setinggi-tinggi ya kepada komunitas ini ya Pemburu si jepit biru Pertama susunan organisasinya bagus dan legal ya Profesional lah pengurusannya dan dalam hal ini tentunya karena ini nampaknya para anggotanya ini orang-orang apanya semua punya wawasan sangat luas Jadi saya berharap dapat mengembangkan untuk pengembangan potensi wisata Di samping itu bisa kerjasama dengan masyarakat untuk dapat menumbuhkan rasa cinta lingkungan ya Untuk kelestarian lingkungan ya Cara menangkap ikan yang baik tidak dengan pesticida ataupun dengan sengatan listrik Bahkan kita bagaimana supaya awet itu Acara ini diikuti oleh 500 peserta dari Kabupaten Inhil dan ada juga dari Kabupaten Tetangga Indra Girihulu Pemenang festival ini ialah ia yang berhasil mendapatkan udang galah besar dan terberat Zulkifli, Edi Gunawan, melaporkan untuk Gemilang Televisi